PDIP curhat soal berbagai dukungan yang mereka berikan untuk jalan politik Jokowi-Dodo mendapatkan jabatan selama ini, baik dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada maupun pemilihan presiden atau pilpres. Begitu juga menjadi tempat bagi Gibran Raka Bumi Raka masuk dunia politik dan langsung menang menjadi wali kota Solo. Belum lagi, PDIP yang turut memberi kemenangan penantu Jokowi, Bupi Nasution, dalam pemilihan wali kota Medan. Namun, semua dukungan itu tak berakhir manis setelah Jokowi dan Gibran dianggap meninggalkan partai berlambang banteng tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Pristianto merinci dukungan apa saja yang diberikan PDIP untuk keluarga Jokowi. Dukungan ini dimulai sejak Jokowi menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden RI selama dua periode. Hasto bakal menyebut, rasa lelah akibat kerja keras selama pesta demokrasi itu masih belum usai. Hasto mengungkap, partenya saat ini merasakan sedih yang mendalam akibat tindakan Jokowi tersebut. Akar rumput PDIP yang mendukung Jokowi dibuat tak percaya karena ditinggal Jokowi. Namun, PDIP tak mau menentang lebih keras. Sebab menurutnya, Jokowi punya permintaan yang tak bisa dikabulkan sehingga harus rela ditinggal. Hasto mengungkap, kepergian Jokowi karena ada permintaannya yang berpotensi melanggar konstitusi dan tak dituruti PDIP. PDIP pun dinilai tengah stres karena kehilangan Jokowi dodo di pihaknya. Belum lagi, Gibran yang saat ini jadi pesaing usungan Capres-Cawpres PDIP, Genja Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Edy Gurniasya. Kedi bilang, PDIP stres, marah, dan merasa dikianati, tetapi tak bisa diungkapkan karena Jokowi sulit terprovokasi. Terima kasih sudah menonton!